Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Dalam rilisnya, Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan ini terkait perkara impor gula tahun 2015 hingga tahun 2023. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan di ruangan Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan Ruangan Tim Impor Produk Pertanian. Selain itu, tim Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia di Geraha PPI. Tim penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui di kementeriannya ada badai alias banyak persoalan jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri. Zulkifli Hasan menyebut mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ya, mendak itu kan memang saya dah masuk badai yang sampai sekarang belum kelar ya. Tapi mudah-mudahan walaupun ada badai yang hampir setahun yang lalu sampai sekarang gak kelar apa urusan minyak lah, minyak goreng, urusan besi, urusan garam, urusan macam-macam. Ya tentu ini agar kita dukung agar bisa tuntas. Sehingga yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Ya, badai, tapi pelan-pelan mudah-mudahan kemarin kan Kemendak sudah Lebaran, Natal, Tahun Baru sudah bisa dikendalikan ya. Jadi badai itu masih ada sampai sekarang sisanya, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan.